Halo guys, kalian ingat kan yang vlogku tentang perjalananku ke Kintamani yang jalannya lenggak-lenggok naik turun menegangkan dan jauh Nah kita gak sengaja nih, ini ketemunya di pinggir jalan banget, itu cafe yang estetik banget Dan view-nya langsung deh, buka pintu set ke gunung, ke danau, suasananya dingin Kalau kesini jangan lupa bawa jaket ya, asli dah, masuk angin misalkan gak jaketan Nih, jadi restonya ini, cafe-nya ini, ada smoking area-nya, ada non-smoking-nya, jadi ada indoor, ada outdoor Dan ya view-nya rasanya emang bener-bener lega banget, fresh di pikiran, the real of healing Jadi kamu bisa ngeliat ijo-ijo, ngeliat danau, dipadukan langsung dengan gunung Apalagi ngeliat puncak gunung yang diselimuti dengan awan Kurang indah apalagi, coba ciptaan Tuhan yang satu ini Healing, tapi gak perlu mahal, gak usah keluar negeri Ini rasanya tuh udah kayak di Switzerland coy Yaelah, Switzerland banget nih sepertinya Jadi nama cafe-nya yaitu Marhen Eh Marhen, bukan itu merek tas ya, merek tas yang terkenal Mahen Dan disini kamu bisa bayar pakai QRIS Tapi memang, kalau aku gak lupa Kalau aku gak lupa gimana sih, kalau aku gak salah ingat Kalau bayar pakai debit atau QRIS Itu ada tambahan biaya Sekitar 1% dari total biayanya Total biaya disini yang dimaksud tuh Misalkan contohnya kamu habis 200 ribu Maka ditambah 1% sebagai biaya tambahan untuk biaya admin Jadi, kalau kamu gak mau dikenakan biaya Yaudah, bayar pakai cash aja Nih, cucok kan menikmati indahnya Alam, sangat indah sekali Kanan-kiri gunung guys Jadi, ini bener-bener cocok untuk short escape Buat kamu yang tinggal di Bali Atau bosen deh dengan kehidupan kota Di Bali yang isinya kemacetan Cuman dugam-dugam Pantai-pantai Jadi, disini emang suasananya berbeda banget Gito Buat makan disini Murah sih menurutku Daripada kalau misalkan Kita makan di Bali kota Jadi, aku disini berdua Makan dua jenis makanan Plus dua jenis minuman Itu sekitar 200 ribu Sedikit ya Lebih sedikit lah Gak nyampe 300 Jadi, menurutku itu murah banget Karena makanannya tuh endol Endolita banget Dan Cita rasanya itu loh Cita rasa lokal Sesuai dengan lidah kita Jadi, disini aku pesen Makanan itu ada french fries Kemudian Itu satu paket French fries Kemudian ada Apa sih namanya Nugget Gitu ya Itu friesnya tuh enak Kayak gemoy Lembut di dalam Tetapi crispy di luar Nah, kayak gini nih Tampilannya Asli anak sih Untuk french friesnya Berbeda dengan french fries Yang gampang melempem Seperti yang di restoran pada umumnya Ini tuh bener-bener crunchy di luar Tapi lembut di dalam Intinya bikin lagi Nah, ini Ini pizza daging Sebenernya Kalian bisa ngeliat kan Betapa banyak mayonya Keju mozzarella-nya Jadi, ini menurutku Pizza yang ngenyangin banget Harganya tuh 60 ribuan aja Sangat murah Molor coy Seperti kolor Enak banget pokoknya Oke, setelah kenyang Yaudah Kita lanjut nih Jalan untuk menuju Ke penginapannya Semakin dekat Ke penginapannya Jalanannya tuh Ya kayak gini Semakin terlihat jelas Untuk gunungnya Tapi Nah, lenggak-lenggoknya Semakin curam Dan menyeramkan Jadi, kalian Hati-hati banget ya Apalagi yang nyetir nih Harus super melek Dan badannya fit Kalau enggak Amit-amitnya Susah dah Nah, ini banyak banget nih Truck nanjak Serem kan? Aku juga heran Kenapa banyak banget dah Truck disini Oke deh Sekian untuk vlogku kali ini Lanjut ke part selanjutnya ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax